Saya sekarang berada di lokasi di mana mayat bisa berjalan, di mana pesta pemakaman lebih mahal daripada pesta pernikahan, dan tentunya adalah tempat di mana salah satu kopi terbaik Indonesia dihasilkan. Saya Adi Toro Preceka dan selamat datang di Tanah Toraja. Tanah Toraja. Bagi saya Tanah Toraja adalah daerah yang kental dengan aura magis. Tanah di mana orang mati mendapatkan perlakuan layaknya raja-raja. Selubung kematian di setiap sudut berpadu dengan ketenangan yang menghanyutkan. Dalam menjalankan adat istiadat, masyarakat Toraja mengingatkan saya akan masyarakat Bali. Upacara kematian dan pengumburan, mereka gelar dengan begitu megah. Ada satu hal lagi kesamaan antara Tanah Toraja dan Bali. Mereka memiliki kopi berkualitas yang diakui oleh para penikmat kopi dunia. Saya pikir tak lengkap rasanya perjalanan kopi story saya jika tidak singgah ke Tanah Toraja. Langkah awal perjalanan saya tentulah dimulai dari ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar. Kota pelabuhan yang awalnya dikenal sebagai ujung pandang ini adalah salah satu gerbang menuju Tanah Toraja. Jika melewati jalan darat dari Makassar, maka waktu tempuh yang dibutuhkan adalah sekitar 8 sampai 9 jam. Makassar memang salah satu gerbang menuju Toraja. Namun bukan itu satu-satunya alasan saya singgah di kota ini. Terima kasih telah menonton! Kenalkan, Andrew Tang, pemegang gelar juara tiga kompetisi barista Singapura. Andrew, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Andrew adalah teman saya dari Singapura. Dia adalah mantan seorang juara barista ketiga. Kamu pergi ke third place, kan? Ya. Di kejuaraan Singapura beberapa tahun yang lalu. Andrew, sarang ikut saya jalan-jalan ke Toraja. Dan kita akan memulai sebuah ketualangan bersama. Kamu siap untuk ke Toraja? Sudah tentu. Let's go! Andrew belajar menjadi barista secara otodidak. Sebelum terjun dalam pertandingan, tidak sekalipun ia memiliki pengalaman sebagai barista. Andrew akan menemani penjelajahan saya di Tanah Toraja. Tujuan kami kali ini adalah Kabupaten Toraja Utara. Dengan rantai pau sebagai ibu ketak kabupaten, Toraja Utara adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Tanah Toraja pada tahun 2008. Mayoritas penduduk Toraja beragama Kristen Protestan. Agama yang dibawa kaum misionaris Belanda pada akhir abad ke-19. Namun adat istiadat tetap berakar kuat di daerah ini. Terutama upacara kematian serta penguburan. Kedua aktivitas tersebut berpusat di Tongkonan. Rumah adat dengan atap yang berbentuk perahu dan berukiran khas adalah lambang status bagi masyarakat Toraja. Makin banyak tanduk kerbau yang digantung di depan pangkonan, makin menunjukkan kalau pemiliknya berasal dari golongan berpunya. Kerbau adalah persyaratan utama bagi upacara kematian yang digelar masyarakat Toraja. Dalam sekali upacara kematian, minimal 2 hingga 3 kerbau dikorbankan. Keberadaan kerbau belang di antara kerbau yang akan dikorbankan, makin meningkatkan status keluarga yang menggelar upacara kematian. Kerbau belang ini konon hanya dapat dijumpai di Tanah Toraja saja. Akibatnya harga si kerbau belang yang terhitung langka ini bisa mencapai 350 juta per ekor. Dulu tongkonan hanya boleh dibangun oleh keluarga dengan garis keturunan bangsawan saja. Namun kini masyarakat biasa yang mampu pun bisa mendirikan tongkonan. Fungsinya pun mulai bergeser. Dulu dijadikan rumah tinggal. Kini tongkonan lebih banyak difungsikan sebagai rumah penyimpanan jasad keluarga yang meninggal hingga keluarga tersebut siap menggelar upacara kematian atau penguburan. Tak jarang tongkonan pun dijadikan sebagai tempat penyimpanan padi dan juga kopi. Bicara mengenai kopi Toraja, sebenarnya ada dua jenis kopi Toraja yang kini dikenal luas oleh para pencinta kopi. Kopi Toraja yang dihasilkan oleh kebun-kebun kopi di Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tanah Toraja serta kopi yang dihasilkan dari kebun-kebun di Kabupaten Enrekang, Mamasa dan Goa. Kopi dari Kabupaten Enrekang inilah yang dikenal dengan sebutan Kopi Toraja Kalosi. Daerah Bantu Kamba adalah salah satu daerah penghasil kopi Toraja. Bersama Sapan Minanga, daerah ini menjadi lumbung kopi Toraja dengan kualitas ekspor. Sama seperti daerah-daerah lain di Tanah Toraja, kopi-kopi yang ditanam di daerah ini adalah kopi Arabica. Dengan kontur tanah berbukit-bukit yang cukup curam, mendorong para petani kopi untuk membiarkan pohon-pohon kopi tumbuh tanpa dipangkas. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kopi Toraja yang ditanam oleh para petani, saya kenal seseorang yang tepat. Siang, Pak. Halo, saya Adi, Pak. Apa kabar? Halo, teman saya, Andrew. Halo, Pak. Pak Sapan Min adalah ayah dari seorang teman saya di Jakarta. Beliau sudah berprofesi sebagai seorang penjual kopi selama berapa tahun, Pak? 22 tahun. 22 tahun? Dan Bapak asli dari sini ya, Pak? Ya, asli dari Toraja. Dari Toraja? Wah, ini saya bingung, Pak, melihat pohonnya tinggi-tinggi. Gimana metiknya, Pak? Kita pakai kayu itu, tarik-tarik kayu. Macam di sini, kita tarik begini. Ditarik pakai kayu gitu ya, Pak? Dari atas, pakai kayu. Oh, kayunya bisa jendalat belah diri juga, Pak? Iya, bisa. Ini kayu kuat ini. Andrew, jika Anda ada apa-apa untuk kami, hanya beritahu Anda. Apa yang membuat kopinya sangat spesial? Andrew bertanya, Pak, apa yang membuat kopi dari darah sini spesial, Pak? Ini kemungkinan dari iklim dan ketinggian juga, karena tidak pakai buku-buku kimia. Oh. Ya. Apa yang mengatakan, apa yang membuat kopinya ini spesial adalah, satu, mikrokrimat, dua, karena tinggi. Dan juga, di sini, mereka tidak menggunakan kemikiran kimia. Mereka hanya menggunakan kemikiran organik. Kalau di sini, pengalahannya biasanya seperti apa, Pak? Di sini, pakai manual saja. Manual? Boleh dilihat? Boleh. Boleh. Kalau nantarin saja, Pak, ya. Asik, kita lihat pengalahannya seperti apa. Bawa saja di sini. Bawa itu kopinya kita gili nanti. Boleh. Nanti kita tunggu di sebelah sini, Pak. Sebelah sana sudah ada kopinya, Pak. Ya, ya. Petani kopi di Toraja biasa menjual biji-biji kopi mereka dalam bentuk kopi gabah hingga kopi beras. Buah kopi ceri yang telah mereka petik, mereka kupas dengan menggunakan mesin pulper tradisional yang wazim disebut luar. Setelah dikupas, biji-biji kopi di fermentasi hingga 36 jam, dicuci, dan kemudian dijemur hingga kadar air mencapai 18%. Setelah itu, kopi mereka huler atau dijual langsung ke pasar dalam bentuk kopi gabah. Musim panen kopi Toraja jatuh pada bulan Juni hingga September tiap tahunnya. Biasanya puncak panen terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Namun karena cuaca buruk, panen pun bergeser lebih cepat. Hasil panen pun menurun hingga lebih dari 50% jika dibanding panen musim lalu. Kondisi ini membuat pedagang kopi seperti Pak Yakobus menjadi kesulitan. Ia biasa membeli biji kopi di pasar KP dan Sapan dengan harga 18 hingga 20 ribu per liter biji kopi green bean. Kopi-kopi ini lantas ia bawa ke rumahnya di daerah Lando Rundun untuk dibersihkan dan disortir. Ia biasa mengupah hingga tiga orang warga untuk menyortir biji-biji kopi. Rata-rata per hari para pekerja yang mayoritas ibu-ibu ini mampu menyortir 30 hingga 40 kg biji kopi. Ia lagi... sorting nih, Pak. Iya, ini tempat gilir, sorting. Tapi ya sederhan saja karena gimana. Oh, bijinya bagus, Pak. Iya, ini kopi Sapan. Oh, ini dari Sapan? Ini dari Sapan. Oh, oke. Sambil berdiri, Pak. Aduh, nah mobil kelamaan jadi susah jongkok. Emang susah jongkok sih dari dulu juga. Jadi ini semua dari Sapan dan ini dipilah ya, Pak? Iya, iya, iya. Yang kotornya itu dikemanain si cacat-cacatnya? Ini itu jual di pasar lokal. Oh, dijual di pasar lokal? Tapi tetap bisa dijual ya artinya? Ya, dijual. Tapi harga-harga yang anu sudah... Lebih rendah ya, pasti ya, Pak? Iya. Oh... Sudah sangat rendah lah. Biasanya di pasar lokal dibuat apa, Pak? Untuk kopi-kopi lokal? Dibubukin untuk dijual di... Di... Di daerah-daerah, di kampung-kampung lah. Oh... Jadi buat mereka yang biasa suka dengan kopi yang gelap, hitam, dan pahit... Itulah yang Anda minum. Yang lain yang bagus-bagus, di sangrai lebih baik. Jadi ini semua disortir, nanti itu simpen di mana, Pak? Di... Masuk karung itu baru... Simpen di gudang. Oh, simpen di gudang? Iya. Boleh lihat gudangnya, Pak? Boleh. Ayo. Biji-biji kopi yang telah disortir dan dibersihkan dari sisa kulit arinya, lantas dikemas dalam karung dan siap dikirim ke Jakarta. Di Jakarta, anak tertuanya siap menanti dan menyalurkan pada para pembeli. Panen tahun lalu, Pak Yakobus mampu mengirim 10 ton green bean ke Jakarta. Namun tahun ini, kalau panen menurun, jumlah tersebut sulit untuk dicapai. Sehingga wanginya udah enak banget nih, Pak. Boleh nyoboh kopinya, nggak? Iya, pak. Asik. Terus. Saya dekatkan saya biar gampang. waaah bapak, nice kalian? kita sudah biasa sudah biasa? wafu jadi, jadi merasa spesial ini ini disahkai dimana pak? di rante pao di rante pao bisa ini, kopi dari kebun saya sendiri ini dari kebun sendiri? waduh lebih keren lagi nih ini sebenarnya dari perempuan sendiri saya biasanya suka agak panik agak takut duluan kalau ngeliat kopinya warnanya terlalu gelap, karena seringkali itu disebabkan si biji kopi sebenarnya warnanya hingga sangat gelap sehingga sebagian besar dari karakter halusnya terbunuh tapi, kopi ini bersih banget dan enak banget ini kok sampai lebih muda? menarik kan? terbunuh 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 terbunuh